Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bertemu lagi dengan saya, Muhammad Dari Terlok Kerajaan Center, sekaligus salah satu mentor dari grup Satu Hari Satu WKG Ini adalah pasukan kita, konsulan dari teman sejabat spesialis Arafah Laki-laki 5 putih 3 tahun, masuk UGD dengan kondisi kejang dan gagal nafas Seberikan pemberian antikonvulsi dan intubasi, tensi datang sekian dengan akral dingin Lewatannya kedalunya tidak diketahui Oke, dan ini adalah EKG yang pada waktu yang pertama masuk Ini adalah lead 2 pandang semua, kita lihat ini manual lead 2, lead 2, lead 2 Jadi kita fokusnya pada melihat rate-nya apa Kita pertama lagi seperti biasa, tetap kita melihat gelombang B-nya ada tampak apa tidak Yang jelas yang diatasnya tidak tampak, tengahnya juga tidak tampak Ketika yang bawah, kita lihat ada gelombang B muncul terus-menerus Rate-nya kalau menurut ini, dia catatanya sekitar 136 Nah, B-nya muncul-menerus Kadang-kadang ada premature arterial contraction di sini Nah ini, premature arterial contraction di sini Tapi rata-rata dia sinus Jadi baseline-nya dari ini, kalau ini bersambung ke sini Bersembung ke sini adalah iramasi sinus Sinus tanki kaki, artinya sekitar 136 Mungkin sampai 140 kali per menit Nah, bagaimana yang diatasnya ini? Yang tidak karu-karuan Apa yang tidak karu-karuan ini? Yang diatas ini sebenarnya menurut saya Masih atrial fibrilasi Kenapa? Karena kita dapatkan EKG yang irreguleri-iregulir Kita lihat ya, pertama panjang R-K-R-nya itu berbeda-beda Ada beberapa, misalnya ini Ini, ini, ini Ini saja sudah berbeda Satu, dua, tiga Apakah sama? Jelas beda Ini juga beda, empat Kalau yang ini sama, ini mungkin sama Ini, dengan ini sama enggak? Ini sama ini Saya kira beda Ini sama ini beda Sudah ada lima bentukan R-K-R yang berbeda-beda Artinya, kita tidak bisa bilang ini suatu pola Misalnya, trial factor 2 banding 1 Atau yang bervariasi blok-bloknya, tidak bisa Karena polanya terlalu, terlalu, tanda kutip, irregulir Jadi, saya cenderung ke arah suatu atrial biasi Misalnya ini, ini Dengan ini Ini berbeda Ini mungkin sebenarnya masih ada garisnya ke bawah ya Karena atasnya kelihatannya Ini beda-beda lagi Ini beda lagi Ini sudah beda lagi Ya kan? Sempit banget Ini beda lagi Jadi, artinya di sini irreguleri-irreguleri Jelas di sini atrial biasi Bagaimana yang di atas? Nah, di atas ini memang masih menjadi salah satu tanda tanya buat saya ya Kayak irregulir Tetapi, kalau kita lihat lagi, tetap sebenarnya irregulir Lihat ini Bandingkan dengan ini Kemudian, ini 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 ada Tapi, karena memang yang paling atas itu Sangat, apa namanya, cepat ya Sehingga perbedaannya Sangat Agak Sangat sumir Antara satu R ke R yang lain itu Ratinya itu agak sumir Agak Agak Apa namanya? Sulit kita tentukan dengan baik gitu Tapi, menurut saya ini berbeda R ke R nya itu berbeda Cuma, memang yang agak aneh Yang dari pertamanya adalah Gelombangnya itu Apa? Wajahnya itu berbeda-beda Ini Ini berbeda lagi Ya, berbeda lagi Saya tidak tahu kenapa Saya belum sempat konsulkan ke teman saya IP Tapi, ada suatu bentuk gelombang yang berbeda-beda Apakah artefak Atau Ada suatu Blok Bundle brands Yang rate-related misalnya Tapi Ini sangat-sangat sempit Sehingga kalau dibilang rate-related Ya, ini memang sudah sempit semua Jadi, tidak bisa dibilang Tapi, yang jelas menurut saya Ini masih arti-artif Relasi yang atas Kadang-kadang ada aberansi Mungkin bisa saja Yang ini agak lebar Bisa Ini speed Ini agak lebar lagi Bisa Oke Jadi, yang jelas Atas maupun Ini menurut saya masih AF Rapid Apa yang harus kita lakukan Pada kondisi di atas Memang tidak ada opsi lain Dengan nomor dinamik yang jelek Ya, memang kita Kita harus jelas Cardo version Dan jika ada AF Maka ya Sekian Ya Ini saya kira teman-teman Sudah tahu Pada AF Berapa kita berikan Cardo version Nah, kemudian Setelah di cardo version Masuklah dia ke sini Jadi apa? Jelas iramanya sinus Sinus Berapa rate-nya? 130 Lihat 130 Dan ini cocok Tadi Ini rate-nya 136 140 Pada saat ini Belum B-nya di Seperti ini Ini hampir sama Dengan Irama sinus 130 kali per menit Aksesnya normal PR interval normal GRH selebar Tidak ada Hipertrofi Atrium Mungkin Karena ada P yang Lebih tinggi Daripada latas Leve atrial Pnormatif Kalau leventrical Hipertrofinya Tidak begitu jelas ya Ada Pure airway progression Dari V1 V2 V3 Ada PAC Kadang-kadang Di sini Lainnya Kayaknya masih oke Apa yang harus kita lakukan? Ketika pasien Sudah kita Cardo version Kemudian Dia balik ke sinus Berarti kita Indikasi untuk Long term Rhythm Control Terapi Apa yang harus diberikan? Banyak Beberapa Salah satunya Bisa Propaphenon Bisa ambil darah Tetapi ingat Kalau propaphenon Dan 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 Harus Minimal Strupular Di Sekarang di UGD Jangan kasih Karena kita Tidak Merti Kasih Ini ketika Itu pasien Poliklinis Atau Teman-teman Sudah melakukan ECHO Futurons Dan lain-lain Yakin Tidak ada Apa-apa Baru masuk Tapi kalau Masih di depan Dan juga Pasien ini kan Tidak sadar Tidak sadar Jadi Paling gampang Adalah pemberian Amiodarone Dan oleh teman Z-UGD Waktu itu Saya tidak tahu Tapi beliau Sudah melakukan Pemberian langsung Amiodarone Karena melihat Bahwa ini Rate-nya masih cepat Kadang-kadang mungkin Dikuatirkan Terjadi AF lagi Dikasih Amiodarone Amiodarone pada waktu itu Hanya diberikan 150 miligram Dilanjutkan dengan Maintenance Ini foto Toraknya Kita lihat Jelas Kardiomegali Apexnya Tertanam Yang jantunya Menghilang Di paru-parunya Ada Infiltrat Kemudian Kita lihat Lekositosis Kronositopeni Netroflum meningkat Tapi limfosit juga turun Apakah Covid Yang masih Dicari oleh Penyakit dalam Tapi yang dilihat Di sini ada Peningkatan OTPT Gulanya naik Mungkin Di prestasi Belum ini Tapi ini Tinggi Elektrolit Masih normal Jadi mungkin Memang Konvulsif Tadi Bukan terkait Elektrolit Lain-lain Memang Struk Memang Dari Siti-siti Ada Infak Luas Nah Begitu Mas Pugede Dia berubah menjadi Atrial Flutter Jelas Teman-teman Lihat Semua Ada Gelombang Gigir Gaji Ya D2-3 AVF Yang paling Kelihatan Di V1 Juga ini Sebenarnya adalah Gelombang P Tapi memang Little line Tidak begitu Kelihatan Tapi yang Paling jelas Ada di 23 AVF 4 Banding 1 Yang 3 Banding 1 Kok saya Tidak melihat Ya Mungkin nanti Teman-teman ada Karena saya lihat Ini reguler Lihat Ini Hampir sama Terus Ini 1 2 3 4 Juga Sama 1 2 3 4 Sama Jadi ini Sama Terus 1 2 3 4 Sama Kalau Di sini Ini ada T-inversi Ada Poor Airway Progression Mungkin Curiga Coroner Bisa Juga Tapi Troponinya Tidak terlalu Tinggi Terlalu Tinggi Sekitar 24 Nah Ini adalah Contoh dari Atrial Flutter Nanti Teman-teman bisa Belajar Ini ada Di LITFL Simple Teman-teman bisa Belajar Jadi Di 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 Akut Stroke Kardec Empoli Curiganya Post Convulsi Parcumal Apem Disipulater Akut Ini Jadi Karena Akhirnya Urinya Memang Tidak Keluar Stres Pergigami Spenemone Leukocytosis Limpocytomeni Masih kita Cari Sementara Belia Ada Di Ruang Isolasi Dan Peningkatan Leverfusion Test Dan Jelas Kita Menghubungkan Strokenya Karena Terkait Dengan Adria Biasanya Mengapa Kok bisa Pada Pasang Terjadi Trombus Nah Ini Mekanismenya Ini Teman-teman Bisa Baca Di Sini Jadi Intinya Kelainan Endotel Kelainan Jaringan Atrial Tisu Di Blood Stasis Blood Activation Terbentuknya Trombus Akhirnya Lepas Terjadi Stroke Pada Waktu Abis AF Menjadi Sinus Sekian Sekian Detik Itu Apa Namanya Di Atrium Itu Kayak Tidak Bekerja Tidak Bekerja Gitu Nah Pada Waktu Dia Perpindahan Dari AF Ke sinus Disitulah Karena dinding Yang Apa Namanya Apa Istilahnya Intinya Dia Kayak Tidak Berfungsi Dengan Baik Sehingga Trombus Itu Bisa Lepas Dari AF Balik Ke sinus Jadi Akhirnya Amidaron Saya Stop Saya Ganti Top Roll Saya Amidikoxin Karena Feeling Saya Ini AF Rendah Eho Kenapa Tidak Kita Lakukan Kadoversi Lagi Karena Ada Stroke Sebenarnya Ketika Kalau Misalnya Tadi Waktu Datang Itu Tensinya Baik Kita Jangan Menampak Kadoversi Kalau Kita Curiga Pasien Ini Stroke Karena Ketika Nanti Dia Itu Itu Bisa Lepas Lagi Trombus Cuma Karena Tadi Tensinya Rendah Jadi Terpaksa Kita Kadoversi Ya Jadi Intinya Kalau Pasien Tensinya Tensinya Masih Baik Jangan Di Kardioversi Kalau Teman-teman Curiga Ini Karena Stroke Mungkin Ada Trombus Kalau Kalian Kardioversi Malah Jadi Riziknya Sejauh Rhythm Control Jangan Rhythm Tidak Usah Kita Jadi Sinus Tapi Karena Tensinya Udah Drop Sama Di Kardioversi Apakah Misalnya Ini Sebuah Hipotese Misalnya Awal Sudah Stroke Mungkin Ketika Datang Kita Kardioversi Rhythm Lepas Lagi Sehingga Infaknya Makin Luas Ya Itu Problem Mungkin Aja Tapi Tidak Bisa Kita Buktikan Tapi Apa Apa Yang Kita Lakukan Sudah Betul Karena Memang Beliau Ini Waktu Datang Tadi Dengan Kondisi Yang Kurang Baik Bagaimana Dengan Heparin Bagaimana Dengan Noap Ingat Nanti Boleh Dibaca Teman-teman Baik Dan Lihat Ini Tidak Kalah Dibandingkan Early Cardioversions Nah Jadi Tidak Usah Kesebut Nah Begitu Ia Sudah Atrial Vibilesi Kalau Unstable Ya Memang Emersensi Atrial Cardioversial Setelah Dia Balik Sinus Kita Berikan Kontrak Anti Koal Pada Tadi Akut Kini Atau CKD Harus Hati-hati Antikeakulan Saya Cenderung Tidak Memberikan Antikeakulan Kalau Pada CKD Pilihannya Adalah Warfarin Kalau Kita Mau Beri Tapi Harus Sangat Hati-hati Kemudian Kalau LNBH Atau Fondaparin Jelas Tidak Bisa Menurut Saya Lebih Banyak Masuk Ke Heparin Jadi Pilihannya Pada Pasien Ini Adalah Heparin Atau Warfarin Cuma Ada Risiko Ini Yang Harus Dipikirkan Teman-teman Boleh Baca Disini Di Beberapa guidelines Bilang Intinya Setelah 12 Hari Setelah 10 Sama 14 Hari Beda-beda Antara Satu Nah Terakhir Ketika Kita VCDUGD Menjadi Atrial Vibrilasi Lagi Yaudah Tidak Usah Di Apapain Jangan Dikonvert Ulang Tidak Usah Dipadu V Nah Rate Control Itu Beberapa Pilihannya Kita Blokkan Seawal Saya Sudah Curiga Ini Suatu EF Turun Jadi Saya Beri Tablo Keran Dikoksin Pada Pasien Yang Hemodinamik Stabil Baru Intravis Amedron Bisa Diberikan Tapi Dia Kelasnya Kelas 2 Jadi Ini Pilihan Terakhir Itu Harus Bisa Kita Pikirkan Intravis Amedron Nah Disinilah Kita Situ Bertanya Apakah Kita Sudah Terlaku Yang Terbaik Ini Ada Artikel Yang Baik Untuk Teman Teman Yang Mungkin Kadang-kadang Merasa Bersalah Dan Kalau Kita Memelihara Dengan Baik Itu Bisa Sampai Susah Kita Kepingin Melakukan Terbaik Tapi Ada Rasa Bersalah Karena Pasien Kita Kok Tidak Bagus Nah Kondisi Hari Ini Saya Visit Tadi Dengan Onventi Heart rate 120x AF rapid Sekian Echo LARV Dilatasi Positin Tidak Addiction Faction Sekian Jadi Saya Kira Bilihan Kita Sudah Ya Bismillah Moga Video diberikan Keajaiban Karena Memang Progresinya Kurang Baik Ya Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.